Selamat berjumpa dengan saya, hari ini saya akan menjampaikan tentang rencana hasil kegiatan guru yang akan diajukan untuk mendapat persetujuan dari pimpinan sekolah. Oke, kita mulai. Bapak-Ibu, guru-guru hebat di seluruh dunia. Kita tahu bahwa meningkatnya kompetensi dan partisipasi, jadi partisipan kegiatan seminar, lokal karya, nilai 1.40. Dukungannya adalah setifikan maksimal berlaku. Durasinya, kalau Ibu bisa baca sendiri, jumlah jam sebenar, lokal karya, persisipasium dibandingkan. Tidak ada batasnya. Meningkatnya kompetensi dominuk perang sebagai pemanyaan praktik Kegiatan bahagian satu, 21, biasanya yang harus selalu punya otot, setifikan maksimal juga었습니다. Setifikan bahagian kepada peserta, dan besar, dan berbit kepada peserta, para sekolah, internal, PT, Arc Bagus. yang berikut adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta ini satu kegiatan sehingga maksimal jalan yang tidak tetap dengan orang-orang sekolah berikut adalah berikutnya kompetensi melalui peran sebagai penelitian sehingga mempunyai penyelitian sekolah guru dan kepala sekolah sebuah asing nyata setara dengan Koy yang berikut adalah rencana berikut rencana hasil kerja meningkatkan kompetensi melalui peran peneliti penelah cerita praktik yang dihasilkan guru nah ini cerita praktik setara dengan bimbingan laporan 6 maksimal selanjutnya meningkatkan peran sebagai penulis perangkat hajar yang dihasilkan guru poinnya 6 maksimal 6 kegiatan selanjutnya meningkatkan kompetensi melalui konten unggul nah biar ditumpulkan itu 6 setara poinnya 6 kegiatannya juga konten unggul yang diterbitkan itu maksudnya pola penulis kurasi oleh dia BNN meningkatkan kompetensi melalui berbagai segeran sebagai nara super praktik baik ini juga berhasil berbicara durasinya 2-3 jam saja sudah bisa sertifikat maksimum selanjutnya adalah nikahnya kompetensi telat sebagai semangat persenfasih takut perlihatan kekeningi perasaan Napa siapa pelaksanaan dan lalu pesan dapat segala informasi ini selanjutnya peran sebagai peserta pelatihan di teks kemudian mudahnya seperti seteran sebagai peserta pelatihan diri guru kepala sekolah 1 pelatihan setara dengan 8 poin maksimal 4 kegiatan selanjutnya 12 meningkat kompetensi peran sebagai coach atau mentor nah ini durasinya 2-3 jam setara dengan 12 poin maksimal 3 kegiatan ini bisa dilakukan oleh konsumen, fasilitator, guru penggerak dan sebagainya kepala sekolah juga bisa masuk, meningkatkan peran sebagai menyusun cerita praktik guru kepala sekolah ini maksimal 12 poin kegiatannya maksimal 3 kegiatan 12 dan 3 berarti 3 poin nah selanjutnya ada meningkatkan kompetensi mulai peran sebagai peraih peraih pengakuan dan kebahagiaan dalam kompetensi kinerja sebagai wadah satu penghargaan, satu pihak maksimal, tiga kegiatan, tiga kegiatan nah yang berikut di nomor 15 meningkatkan kompetensi peran sebagai penyusun perangkat ajar guru dalam bidang kekolaskorannya perangkat ajar yang disusun di PMN perangkat ajar yang terbicara dan faksional 2 jadi untuk 6 bulannya cukup 2 perangkat ajar meningkatkan kompetensi peran sebagai peserta praktik agama penggerak komunitas dengan minimal tiga yang tak baik jadi kita adalah penggerak komunitas orang-orang yang bertubat dalam penggerak komunitas ini hanya satu semua pengurus aktif bukan pengurus bukan pengurus saja kita terlibat aktif sebagai panitia pelaksana yang dibuktikan dengan stertifikat diritikannya oleh kepala sekolah meningkatkan kompetensi mulai peran sebagai peserta pelatihan pun digantikan kepedekan atau mengenai tidak mengenai teknis terlibat seperti guru penggerak atau pelatihan menjadikan kepala sekolah ini 128 poin yang paling tinggi bukan berarti 128 poin ini sudah dilakukan dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan lain kegiatan-kegiatan lain pun dapat dilakukan ini hanya berlaku untuk guru penggerak angkatan 9,9,10 dan seterusnya belum berlaku di Januari 1,7,Juni,2024 terima kasih semoga terima kasih terima kasih